Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka liat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Kali ini kita akan bikin sop buah atau juga bisa disebut sop buah, aku kalau menurut aku sebenarnya dua-duanya ingredientsnya gak terlalu beda jauh, hanya konsistensinya aja biasanya itu kalau setelah buah lebih kental aja. Di sini kita pakai yakult dan ada sebenarnya cuma bahan dasarnya tiga sih, cuma yogurt, yakult, dan susu kental manis. Nah nanti kalian harus kasih sedikit nih, ada rasa-rasa unik seperti koko pandan dan ini resepnya sudah turun-menurun. Jadi ini emang setiap lebaran di rumahku selalu bikin es buah yakult ini. Jadi nanti kalian jangan lupa cobain, aku yakin kalian suka banget dan resepnya simple. Dan untuk buah-buahannya kalian gak usah terpacu dari resep aku karena kalau buah-buahan itu kan selera ya. Jadi kalau kalian ada beberapa buah-buahan yang aku pakai di sini kalian gak suka, kalian bisa cari buah-buahan apa aja yang kalian suka. Langsung aja kita lihat step by stepnya. Resep hari ini gampang banget, kita hanya membutuhkan beberapa bahan saja. Langsung kita mulai yuk. Pertama siapkan satu pak plain yogurt. Kalian bisa pakai merek apa aja. Lalu kalian haluskan. Dan masukkan susu kental manis. Aku pakai 125 ml tapi kalian bisa icip-icip sendiri sesuai dengan selera kalian. Setelah merata, kalian masukkan yakult. Semakin banyak yakult yang kalian masukkan, maka selat buahnya akan semakin cair. Cuma rasanya juga enak kok. Di sini aku akhirnya memakai tiga. Lalu masukkan perasan jeruk lemon. Aku pakai satu buah lemon karena aku suka asam. Setelah semuanya merata, kita masukkan nata de coco. Nata de coco-nya aku tiriskan airnya jadi yang aku pakai hanya jelinya saja. Terakhir, bagi yang suka selasi, bisa ditambahkan selasi. Di mangkuk lain, siapkan sirup wokopandan dan campurkan adonan yogurt kita tadi. Jadi kita akan punya dua rasa. Lalu siapkan mangkuk dan bisa kalian hias seperti yang aku contohkan di video. Ini akan berkesan cantik kalau kita taruh di meja makan. Buah-buah yang aku pakai ada kiwi, strawberry, ada anggur, apel, melon, dan juga pir. Jadi kebanyakan buah yang aku pakai yang rasanya asam. Karena memang aku suka buah-buahan yang segar dan asam. Buah-buahannya nggak usah terpaku dari di video aku ya. Lalu sekarang masukkan seluruh buah-buahannya ke dalam campuran yogurt yang sudah kita buat tadi. Ingat ya, setelah semua diaduk, kalian harus icip-icip lagi. Kalau kurang manis, bisa ditambahkan susu kental manis lagi. Simple banget ya resepnya, tapi rasanya enak lho. Jadi deh salad buahnya. Terakhir, kasih keju. Di sini aku pakai cheddar cheese. Kalian bisa pakai sebanyak apapun yang kalian mau. Tapi sisakan untuk garnish di atas, biar lebih cantik salad buahnya. Masukkan es batu, dan siap untuk kita sajikan. Di layar pertama, aku masukkan campuran buah dan yogurt yang berwarna putih. Lalu aku kasih keju. Dan aku kasih adonan yogurt yang menggunakan sirup woko pandan. Jadi nanti ada dua layer warna, yang bawah putih, yang atas lebih pink. Cantik lho. Terakhir untuk garnish, kalian bisa taruh buah-buahannya. Kalian hias dan kasih keju lagi. Selesai deh. Super simple ya. Tapi segar dan cocok banget buat kita lagi panas atau lagi mau buat berbuka puasa. Selamat mencoba di rumah. Wow! Yummy! Nah, sekarang kalian udah liat resepnya gampang banget kan? Step by stepnya juga cepet. Karena emang resepnya gampang. Sekarang aku mau cobain salad buah. Ini enak banget. Sudah tidak sabar, seperti biasa. Nih, kalian jangan nonton ini. Di siang-siang, lagi kepanasan, lagi kerja, puasa. Udah fix banget. Jadi jangan lage, kita coba ini. Selesai, makasih. Segar banget, parah. Ya aku tuh sama yogurt, kalau dicampurin tuh beberapa asem-asem seger. Enak banget. Tambah ada kejunnya kan? Ini ada ke hint of salt gitu. Ini aku makan apelnya. Super yummy. Bagi yang suka strawberry, disini punya aku strawberry-nya banyak banget. Karena aku suka banget strawberry parah. Bisa juga alternatif kalian kasih manga. Kasih manga juga enaknya buah. Kuahnya. Nah, buat yang udah sempat bikin resep aku. Jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku. Ada Instagram aku disini. Aku paling suka dengan hasil masakan. Recoup-recoup dari kalian. Aku biasanya reposting masakan kalian. Dan yang udah nonton video ini, ayo support channel aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe to this channel. Ada yang subscribe, kalian klik aja. Sekarang nih aku tungguin. Ayo yang mau subscribe. Klik cepetan. Thank you. Nah, thanks for watching. I'll see you on my next month. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada yang giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Kali official merchandise dari Cooking with Tanshi. Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini. Ada logonya. Lucu banget. Pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget ya. Yang pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah. Kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi, kalau kalian ikutan di video ini, berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.